Menjelang libur Natal dan Tahun Baru, Taman Satwa Cikembulan Garut, Jawa Barat mendapatkan penghuni baru. Seekor bayi orangutan lahir secara alami, namun di Sumatera Utara bayi orangutan yang sempat viral karena menjadi korban perdagangan satwa akhirnya ditemukan hanya tinggal tulang belulang. Koleksi satwa dilindungi di Taman Satwa Cikembulan Garut, Jawa Barat bertambah. Satu bayi orangutan berjenis kelamin betina lahir secara alami 10 November lalu dan baru dipublikasikan pertengahan Desember ini. Kondisi bayi orangutan hasil perkawinan Jana dan Unyil dalam keadaan sehat walaupun kelahirannya berlangsung secara alami. Induk orangutan juga sudah mulai menyusui usai jalani observasi hampir sebulan. Alhamdulillah sama induknya mulai disusui. Kita juga melakukan pengamatan dengan tim medis dan dokter hewan untuk terus konservasi lapas selanjutnya ini anak orangutan. Selasa siang di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, tim gabungan dari Kodim 0205 Tanah Karo dan tim medis dari Orangutan Information Center menemukan tengkorak. Dan beberapa bagian tulang yang diduga bayi orangutan berumur 11 hingga 12 bulan. Mungkin dalam kejadian ini tinggal tengkoraknya itu bisa jadi karena disebabkan oleh, ya dimakan oleh anjing karena di sekitaran juga banyak anjing saya lihat. Saya berharap nanti kita juga bisa menemukan bagian-bagian yang lain sehingga bisa mungkin kita prediksi apakah ada kekerasan terhadap satwa ini ataukah hanya mati karena faktor-faktor lain. Penemuan ini berawal saat petugas mendapatkan video bayi orangutan yang akan diperjual belikan secara online. Petugas pun langsung melakukan pencarian. Namun saat tiba di lokasi Desa Rih Tengah, kecamatan Kota Buluh, tim gabungan menemukannya sudah dalam keadaan mati.